hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video gua kali ini gua mau ngebahas ini sih tentang perawatan printer lagi mungkin udah lama ya gua enggak apa tentang printer terutama untuk bagian maintenance cleaning di bagian head ya head yang mampet enggak mampet sih sebenarnya untuk printer ini cuman misalkan head kalian mampet gitu di salah satu warna atau warnanya udah mulai nggak terlalu terang gitu itu kemungkinan ada yang mampet misalkan kalian sudah cleaning dari pengaturan di print apa namanya ya pengaturan print print ya di aplikasi atau di komputer gitu kan kan ada tuh untuk cleaning kalau misalnya udah dilakukan berkali-kali masih ada yang putus atau warnanya yang gak terang kemungkinan ada yang mampet tapi terutama di sini printer absen gue ini gua menggunakan tinta art paper jadi wajar aja kalau sering mampet karena memang yang sering gua bahas ya di video-video gua yang lainnya tentang penggunaan tinta art paper itu memang cukup apa ya cukup lumayan lebih banyak perhatiannya gitu untuk printernya karena penggunaan tinta art paper ini memang itu nggak sesuai standar sih karena kita merubah ya merubah kualitas yang seharusnya tinta original kita pakai tinta yang pihak kedua gitu apalagi tinta art paper ini kan ada kandungan minyak bukan basicnya air gitu kan dan itu enggak enggak ramah dengan hat yang kalian pakai sih sebenarnya cuman yang memang kan kebutuhan tinta art paper itu untuk kebutuhan yang lebih ke apa ya lebih ke bisnis sih terutama percetakan kan kalau misalkan kalian pakai untuk kantoran atau bisnis yang enggak terlalu mendukung banget mungkin bisnis-bisnis yang percetakan tapi enggak terlalu ke kertas-kertas yang unggul gitu seperti kertas posteran menggunakan kertas art paper talking stup gitu kan itu kan licin kan itu enggak support untuk tinta air jadi kebanyakan beralih ke tinta art paper atau yang berbahan minyak sih Oke jadi gua potong aja untuk penjelasan itu bisa kalian cek-cek video gue sebelumnya nah di kasus gua kali ini ini tintanya menggunakan art paper dan ini printernya jenis merek merek Epson tipenya yang l310 tipe lama sebenarnya belum yang ekoteng ya masih yang lama nah memang kalau untuk penggunaan art paper ini tinta art paper khususnya ya itu perawatannya kalau menurut gua harus rutin sih mungkin 6 bulan sekali lah atau tiga bulan sekali atau memang kalau udah ada indikasi mampet sih sebenarnya menurut gua nanti lah pembahasan yang lain-lain mungkin bisa kalian tulis aja di komentar ya mau ngebahas tentang apa gitu nanti kalau bisa bisa gua jawab ya gua jawab sih jadi singkat aja ini gua pengen melakukan cleaning di headnya tapi kali ini cleaningnya gua pengen rendem headnya head printernya ini karena gua udah menggunakan cara yang biasa gua lakukan itu gua semprot di bagian pumpnya ink pumpnya dia masih tetap banyak yang warnanya kurang pekat gitu jadi kemungkinan harus gua rendem sih yang biasanya cara yang paling ampuh itu cara terakhirlah menurut gua kalau memang udah mampet banget nah ini langkah pertama memang harus kita bongkar dulu menurut gua sih walaupun untuk tipe l360 e310 ini sebenarnya udah kebuka gini udah bisa sih cuman tetep enggak gua sarankan sih lebih baik dibongkar nah ini video bongkarnya gua lupa sih kemarin sebenarnya ini ngebongkarnya cuman lupa gua record aja kalian bisa cek aja video-video sebelumnya udah ada sih tentang ngebuka casing ini ada sebenarnya cek-cek aja di video gue yang lainnya sekutar Epson ya tentang printer Epson nah ini udah kebuka langsung gue singkat aja karena ini gue tes 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 malem ya jadi apa namanya masih nyala printernya nah langkah pertama kalau udah kebuka casing ini jangan lupa pastikan udah dicabut semuanya dan printer dimatikan supaya nggak terjadi dikonslet pas kita bongkar nah kita biarkan dia mati dulu semuanya kita cabut entah dia dari USB ini ataupun dari kabel powernya nih USB kita cabut udah aman semua nah jangan lupa lah nih kayak gini nih kotoran kotoran-kotoran yang masih ada nih kita ambil kotoran-kotoran yang bekas-bekas kertas nyangkut atau bekas kisu kalian bersihin apanya gitu kan nih seperti ini diambil dan jangan lupa juga sih kalau memang ada alat blower angin yang manual gini ya sembari di dibersihkan lah coba tahu ada kertas-kertasnya tuh ada kan banyak kan kertas-kertas nyangkut tuh oke kalau udah mati begini udah aman lah ya semuanya udah nggak ada listrik yang nyambung langkah pertama kita geser ke sini cuman caranya begini nih nah digeser ke depan sini ya sampai di bagian pengunci di sini tuh dia ke arah ke belakang jadi baru bisa kita dorong nah seperti ini oke untuk pembersihan kalian tuh harus punya tisu yang jelas terus kalau gua menggunakan ini sih bekas tis apa wadah kore kuping ini ya nanti untuk rendamnya gua tahu sini biasanya karena biar gua tutup gitu takutnya kena apa gitu ada yang kemasukan atau gini apalah intinya atau bisa juga wadah mangkok juga bisa kalian pakai tapi gua biasanya pakai ini ini bekas gue yang lama Oke selain itu kalian harus punya yang namanya ini Hai ini nanti untuk proses cleaning terakhiran sih sebenarnya untuk yang nembakin di bagian Hai tinta masuk di hat itu selanjutnya kalian harus punya ini juga nih head cleaner head cleaner ini sebenarnya ini sih bentuk yang air paper sebenarnya cuman daripada kita diam nunggu gitu lebih baik kita pakai atau biasanya kalau misalkan udah buntu banget dan enggak ada head cleaner gua pakai sling biasanya walaupun memang enggak terlalu tajam banget untuk ngilangin noda sih sebenarnya kalau untuk art paper pakai aja yang khusus art paper ada biasanya nanti link gua taruh di deskripsi ya Nah udah siapin semuanya tisu termasuk tisu ya selanjutnya kalian buka penutup ini jadi maksud gua gini Hai kalau kalian udah memutuskan untuk bongkar sendiri tanpa keteknisi ya udah pasti resikonya ditanggung sendiri jadi kalau memang udah terlancur nonton video ini dan kepengen bongkar pelan-pelan aja gue saranin pelan-pelan jangan buru-buru kalian sisipin waktu yang luang yang nggak diganggu dengan hal-hal yang bisa bikin kalian bingung nanti udah ngebongkarnya taunya ada yang kelupaan gitu kan baut-baut hilang dan lain-lain nanti malah hatnya kena cairan gitu yang jelas pelan-pelan aja ngelakuinnya tunggu waktu luang aja jadi enak dan lagi nggak ada job gitu Oke udah dibuka selanjutnya kalian udah buka ini tadi ya gue lupa ngomong selanjutnya kalian buka bagian sih catrice nih nggak banyak yang ini sih nggak terlalu mampet menurut gua yang kuning nih ternyata nih mungkin yang kuning banyak mampet sih mungkin ya Nah yang yang merah juga nih terlihat yang biru yang biru juga ternyata mampet biasanya kalau mampet kayak gini nanti terakhir gua sedot sih oke pakai apa pakai pipet eh pakai pipet ya pakai ini apa yang namanya ini Hai kenapa namanya sped atau apa alatnya alat suntikan lah Oke selanjutnya kalian harus buka yang ini kalau ini biasanya pakai obeng min sih Hai ini tuh kayak apa ya kayak dudukan untuk untuk catrice Hai jadi dibongkarin di sisi kanan sama sisi kirinya hai oke Hai ini juga jangan sampai hilang nih dan nanti masangnya jangan kebalik terakhir Hai kini udah selanjutnya baru kita buka disini kan ada baut-baut baut nih 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 ada baut-baut nih kita buka bautnya pelan-pelan aja oke kalau udah kalian angkat bautnya dipisahin dulu aja nggak apa-apa sebelum diangkat sebenarnya kalian harus buka ini karena takutnya pas diangkat nanti dia ketarik bagian headnya jadi kalian harus bongkar juga untuk pengunci head sebelah sini jadi didorong naik ke atas gitu ya 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 simpan ke tempat yang aman selanjutnya baru kalian dorong kalau udah begini jangan lupa dicabut untuk si headnya kabel head ya nih ini dibuka dulu aja nih nah bagian sininya nih Hai setelah itu baru kalian buka hai 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 jangan lupa posisinya hai 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 sorry headnya mereka taruh sini lagi nih jadi kondisi head yang udah parah banget serta lihat ya tempat terang ya jadi head yang dipakai Hai Nah tuh kotor seperti ini tuh hai 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 oke guys ini udah kebuka tadi ya tuh bisa kalian lihat ya Hai marahnya kotornya nih kalau yang di bagian sini sebenarnya enggak perlu direndam sih kalau misalkan masih bisa dibuka gini nih tapi ya pelan-pelan juga sih tuh masih bisa enggak lah kita gini ini Hai pan-pan aja ya karena dia ini tinta ini kering jadinya seperti kayak karet gitu dia Hai di enggak enggak memakan lebih banyak waktu kalau kita udah Hai buka kayak gini nih untuk bagian yang Hai udah keringnya gitu Hai kalau misalkan kita rendem lagi posisi masih Hai terlalu kotor kayak gini malahan Hai habisin banyak waktu Hai memang kalau mau bagus sih efektifnya Hai satu hari sih atau semaleman gitu kalian rendem Hai di kolor ini kan gua udah siang Hai jadi paling nanti Hai gua angkat itu sore lah Hai nah bisa kalian giniin sih Hai pelan-pelan aja jangan sampai ngelukain bagian dalem Hai yang cuma bagian pinggir tuh Hai di yang belum pernah lihat head printer kayak gini bentuknya Hai nih kalian lihat tuh yang mendep-mendep disini nih Hai gini nih yang bikin mampet tuh oke Hai jadi caranya begini Hai pertama Hai kalau saran dari gua lebih baik kalian semprot dulu dari sini-sini nanti sisanya baru direndam disini Hai main diperlukan kan ini head cleaner nih Hai kalian ambil tuh Hai jalan banyak-banyak banget sih sebenernya Hai menurut gua Hai secukupnya aja jangan banyak-banyak too much atau berlebihan ya Hai nih terserah mau dari warna apa dulu aku coba dari warna biru dulu aja sambil ngelihat di bagian sini ada yang mampet enggak Hai kalau misalkan pas kalian gini India mampet enggak ada yang turun berarti bisa jadi ada yang Hai bocor ada yang mampet kalau misalkan dia terlalu keras gitu kalau ini kayaknya enggak enggak terlalu keras sih Hai dia kalau misalkan kalian suntikin dia ngebalik ngebalik lagi gitu nembak ke arah kita nembakin itu berarti bisa jadi ada indikasi bocor Hai nah Hai kurang lebih seperti itulah Hai kalau kalian mau menghemat ya Hai ini awas kena bagian sini ya bagian sini Hai bagian situ biasanya gue lakban sih hai 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 kalau kalian mau menghemat ya kata gue tadi Hai bekas apa Hai bekas ini kalian pakai lagi tapi kalau gua enggak sih Hai karena apa ya karena gua takutnya malah kecampur nanti warnanya hai 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 kalau menghemat nggak apa-apa kalau kalian mau pakai kalau gua pake yang bersih lagi jangan yang udah tersampur sama tinta berbagai warna gini nih jadi sisanya ini kalian Hai ini disini tuh Hai ya ini cukup lah jangan enggak sampai mengenai ini nanti pas nge-rendem hai 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 yang jelas jangan sampai kena bagian si fleksibel nantinya Hai ini dikit lagi Hai ini cukup Hai nah kita rendem aja begini kalian biarin aja prosesnya mungkin kalau mau efektif ya 12 jam lah kalau memang bagus banget hasilnya gitu kalian diemin aja rendem seperti ini dan ditaruh di tempat yang aman Oke jadi ini head Hai printer yang gue rendem ya Hai nih udah lumayan lama sih udah setengah hari ya jadi udah tinggal kita bersihin aja Oke jadi head yang udah kita rendem Hai jangan lupa kita bersihkan dengan tisu makanya kata gue tadi harus sedia apa sedia tisu yang lumayan banyak lah Hai nih sampai keadaannya udah bersih banget ya kalian lihat perbedaan sebelum dan sesudah ini Hai sebenarnya ini belum sempurna banget sih menurut gua mungkin masih bisa sekitar beberapa jam lagi cuman takutnya kalau udah malem kan nggak kelihatan ya jadi berputuskan udahlah cukup yang penting dia enggak terlalu mampet aja Hai kalau efektif sih sebenarnya menurut gua ditinggal semaleman gitu Hai Nah saran lagi kalau setelah kita bersihin semuanya ini Hai jangan lupa untuk didiemin dulu Hai ini masalah aja sih karena kalau misalkan kita langsung pasang ke sini ke apa namanya langsung pasang ke printer takutnya di bagian sini ada yang basah kita nggak ketahuan malah konslet jadi mendingan di keringin dulu aja didiemin dulu aja kalau ada blower kayak gini kalian tiupin aja nih di beberapa sisinya sepatu masih ada yang basah Hai di minlah sekitar 15 menit sembari di lap-lap kita mulai pasang Hai nih jadi gue punya kebiasaan nih kalau misalkan sisa dari siapa sisa cairan ini gua kita semprotin ke sini nih ke bagian pembuangan sepatu yang bagian pembuangan ini ada juga yang biasanya mampet ya buangannya juga lancar jadi nggak nggak ngebalik itu tintanya gue diemin aja sih sebelum kita pasang ya oke kalau dirasa udah cukup kering udah mulai kita lakukan pemasangan ulang nah ini bagian fleksibel yang tadi kita copot ya dan untuk cara pemasangannya jangan sampai kebalik awalnya gimana jangan sampai kebalik nih karena tekukannya kan gini nih jadi harusnya begini dan untuk pemasangan ini harus tepat banget di tembaganya kalau misalkan nggak tepat takutnya nanti malah konslet nah pastikan udah masuk semua ya tembaganya masuk semua pelan-pelan aja kalau yang tremoran hati-hati pelan-pelan nah udah kalau udah begini udah tinggal kita ngebaut nih bautnya jangan lupa ini tadi tiga ya ini udah gue basahin semua dalamnya jadi udah tinggal ngebaut-baut aja sih karena nggak ada magnetnya ya jadi obengnya nggak magnet jadi agak susah udah udah oke tinggal kita pasang bagian sini di rapihkan selipkan udah dan jangan lupa covernya bagian kabel disini kabel head atau kabel fleksibel oke udah semua udah aman kita lihat pergerakannya aman nggak ada yang nyangkut kita kita untuk dudukan cartridge jangan sampai kebalik oke sekarang kita masukin cartridge nya sesuai urutan ya berarti yang paling ujung itu warna biru dulu setelah biru warna merah setelah warna merah warna kuning baru warna hitam CMYK giant magenta yellow black oke dirapihkan cartridge nya sesuaikan ini jangan sampai bengkok bengkok ya kalau udah tinggal di kunci di bagian plastik didudukan penguncian ya oke teres paling cuman ini aja sih yang bisa gua kasih tunjuk ke kalian itu cara pasangnya nanti aja deh mungkin bisa cek juga di video gua lainnya oke semoga video ini bermanfaat walaupun ada kesalahan dalam penyampaian tinggal kalian komen aja di bawah oke gua akhir videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol